selamat malam shalom bapak ibu saudara sekalian saudara jika kita renungkan bagaimana kita hidup selama ini apakah sukses atau gagal apakah kita orang yang bertanggung jawab atau tidak seringkali kita terjebak kepada rutinitas sehari-hari sehingga masing-masing kita begitu sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis dengan apa saja yang rutin setiap hari jika kita tidak menyadari hal itu kita bisa terseret oleh rutinitas itu saudara dan kita melupakan misi hidup kita ini apa yang sebenarnya saudara sekalian kita perlu ingat bahwa hidup kita ini hanya satu kali itu pun tidak panjang rata-rata hanya 70 tahun sampai 80 tahun jadi sebenarnya sangat mengerikan kalau kita membayangkan suatu hari kita mati tetapi tidak bersama Tuhan tetapi tidak berkenan bagi Tuhan itu sangat mengerikan terus kemana larinya roh kita kalau kita mati tidak bersama Tuhan wah itu adalah hal yang paling mengerikan cuma sayang sekali manusia zaman sekarang tidak pernah memikirkan hal itu di gereja juga jarang sekali diingatkan akan hal itu padahal kematian itu nyata sesuatu yang pasti dialami oleh setiap orang oleh sebab itu malam ini mari kita renungkan bersama mari kita bertobat lagi saudara jangan kita terseret dengan keinginan-keinginan kita sendiri dengan keasikan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sukses bisnis dan sebagainya dan sebagainya nanti pada akhirnya kita semua akan terbaring fisiknya lemah nah untuk apa semua itu kalau tidak dipakai untuk Tuhan ya saudara mungkin anggap enteng hari ini ya tetapi kalau hari itu tiba itulah hal yang menakutkan ketika seseorang tidak bersama Tuhan makanya malam ini anggap saja renungan ini sebagai peringatan untuk kita semua bahwa kita harus selalu dekat pada Tuhan tidak ada alasan kita harus selalu dekat setiap saat selamat malam saudara selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati